Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Microsoft Word di channel AsaniPits Nah di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat setting kertas F4 menjadi permanen di Microsoft Word Karena seperti yang kita ketahui, setting kertas F4 secara default tidak tersedia di Microsoft Word Jika kita ingin menggunakan kertas F4, maka kita terpaksa harus menggunakan custom size disini Yaitu dengan menggunakan width 21,59 dan heightnya atau tingginya 33 cm Lalu kita klik ok, dan sekarang ini adalah kertas F4 Tapi setting yang kita buat ini tidak bersifat permanen, artinya jika Microsoft Word kita tutup, kemudian kita buka lagi Maka setting yang kita buat tersebut akan hilang lagi Nah untuk membuat setting kertas F4 menjadi permanen di Microsoft Word, maka kita harus atur dia melalui setting printernya Jadi caranya seperti ini, tekan Ctrl P pada keyboard, kemudian kita atur setting printernya melalui printer property disini Nah interface seperti ini mungkin akan berbeda tergantung jenis printernya, tapi prinsip kerjanya sebenarnya sama saja Yaitu dengan menggunakan user define untuk menentukan sendiri ukuran kertas F4 Nah disini kita bisa tentukan ukuran kertas F4 Kemudian kita akan simpan disini, oke Kita atur disini, kita beri nama terlebih dahulu F4 Kemudian unitnya, unit pengukurannya kita ganti milimeter supaya tidak membingungkan Paper widthnya atau lebarnya kita biarkan 215,9 karena 21,5 karena 21,59 jika dikompersi menjadi milimeter akan menjadi 215,9 Sedangkan untuk paper heightnya akan menjadi 330 Setelah itu baru kita save Lalu kita klik ok, dan ok lagi, kemudian kembali lagi ke Microsoft Word Dan sekarang disini kita bisa lihat pada bagian size-nya Sudah muncul kertas F4 Nah jika kita tutup Microsoft Word Kemudian kita buka lagi Setting kertas F4 disini masih ada Artinya dia sekarang, setting ini sekarang sudah permanen di Microsoft Word Oke, sekiranya segitu saja tips singkat kali ini Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat Kalau ada pertanyaan untuk memasukkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh